Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Banyak pesepeda seperti pesepeda komuter menginginkan perjalanan tercepat Sementara yang lain memilih perjalanan yang nyaman dan lebih lambat Bahkan bagi pesepeda jalan raya mencapai kecepatan yang tertinggi adalah tujuan utama mereka Memang, bersepeda dengan cepat akan meningkatkan kesenangan kita, khususnya anak muda Tetapi bagaimana meningkatkan kecepatan rata-rata kita? Banyak faktor yang mempengaruhinya Setidaknya ada 4 kelompok faktor yang mempengaruhinya Faktor lingkungan, fisiologis, fisik, dan faktor sepeda Pada video kali ini, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kecepatan rata-rata Dari kelompok lingkungan dan fisiologis Jenis medan dan permukaan jalan Jika kita bersepeda di daerah pegunungan Dan melewati tanjakan yang panjang dan terjal Dapat dipastikan, kecepatan rata-rata sepeda kita jauh lebih lambat Dibandingkan ketika kita menuruni turunan Atau bersepeda di jalur latar Jika permukaan yang kita lewati gembur Tidak padat Dan membutuhkan lebih banyak traksi Seperti jalan tanah Kita harus bekerja lebih keras Untuk menempuh jarak yang sama Jika kita bersepeda di permukaan yang keras Dan tidak terlalu membutuhkan traksi yang besar Seperti jalan aspal Jalur di mana kita bisa mempertahankan kecepatan yang konsisten Akan mendorong kecepatan bersepeda rata-rata yang lebih tinggi Kondisi cuaca Bersepeda di musim hujan Bukanlah hal yang gampang untuk semua orang Angin, hujan, kondisi berkabut, jarak pandang yang pendek Dan segala sesuatu yang menyertai kondisi cuaca ini Akan mengurangi kecepatan bersepeda rata-rata kita Dibandingkan dengan hari kering Dengan jarak pandang yang sangat baik di depan Bersepeda di musim hujan Biasanya akan mengenakan pakaian hangat Dan pakaian tambahan seperti jas hujan Namun, bersepeda dengan pakaian tebal Menambah berat badan kita Dan menurunkan efisiensi aerodinamis Pada hari-hari yang lebih panas Kepadatan udara berkurang Yang mengurangi hambatan udara Tetapi, tubuh kita akan dipaksa bekerja lebih keras Untuk mempertahankan cadence yang tinggi Akibat panas Rintangan sepanjang rute Mobil, pohon, pejalan kaki, dan lampu lalu lintas Adalah beberapa contoh rintangan Yang mungkin kita temui saat bersepeda Rute tanpa rintangan Rute tanpa rintangan akan memungkinkan kita Untuk hingga titik di mana kita tidak dapat lagi Mempertahankan kecepatan yang sama Seperti saat kita memulai Karena kilometer per jam Adalah ukuran waktu Kita perlu melakukan perjalanan satu kilometer Jika kita akan mencapai kecepatan yang lebih tinggi Karena kita tidak akan terlalu lelah Percaya diri pesepeda Keyakinan pada kemampuan kita Dan memahami batasan kita Akan berperan besar Dalam menentukan kecepatan rata-rata Pesepeda yang percaya diri dengan kemampuannya Dan menjaga pola pikir positif saat bersepeda Cenderung menghasilkan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi Jika kita menafigasi rute menantang Yang membuat kita gugup Kita secara alami Akan menurunkan kecepatan di beberapa bagian Dan akan menurunkan kecepatan rata-rata bersepeda kita Keakraban dengan rute sepeda Jika kita mengendarai rute yang sama setiap hari Selama setahun Seiring waktu Kita akan memetakkan seluruh perjalanan di kepala kita Memahami rute kita Berarti kita akan tahu Apa yang akan dihadapi di setiap sudut Selanjutnya Kita akan dapat memindahkan bobot Mengganti perseneleng Atau mengeram pada saat yang tepat Untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi Dan meningkatkan efisiensi kita secara keseluruhan Jika kita terbiasa dengan rute sepeda Kita tahu apa yang akan dihadapi Pengalaman atau keterampilan pesepeda Pesepeda yang lebih berpengalaman Akan lebih memahami cara memaksimalkan efisiensinya Saat bersepeda di lingkungan yang berbeda Dan pada jenis sepeda yang berbeda Apakah itu menyelipkan siku ke dalam Dan tubuh rendah saat turun Atau menggunakan bagian terlebar dari setang kita Untuk mengatasi jalur teknis Pesepeda berpengalaman memiliki pemahaman yang lebih baik Tentang bagaimana memanfaatkan medan yang akan datang Untuk keuntungan mereka Dan hasilnya mereka akan memiliki kecepatan rata-rata yang lebih tinggi Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!